Ente mau percaya habate atau sedina ubaikillah dari Ahmad al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak, kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu, yang menentukan kadar keimananmu, awas imbahaya di masalah iman, awas imbahaya di masalah iman. Ente mau percaya habate atau sedina ubaikillah dari Ahmad al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak, kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu, yang menentukan kadar keimananmu, awas imbahaya di masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimananmu, awas, itu yang menentukan kadar keimananmu, dan itu juga yang menentukan engkau membahagiakan Rasulullah, ya ketemu yang akan berkati nabi Rasulullah. Itu yang menentukan, kau akan bahagia dunia, selamatkan dunia, bahagia akhirat untuk selamatkan. Terima kasih. Semudah itukah ajaran Islam, seolah-olah ajaran Islam itu hanya digiring pada satu opini, yaitu mencintai habaib, mencintai habaib, mempercayai habaib. Bahkan dikatakan oleh Ba'armi Semid, mempercayai habaib atau ubaidilah dari duriyah atau dari Sayyid Ahmad al-Muhajir adalah penentu kadar keimanan. Ini mirip ajaran Syiah, ini bahaya. Jadi inilah, orang-orang Syiah terdahulu telah menggiring opini kaum Muslimin, sehingga gulu kepada Ahlul Baik, berlebih-lebihan kepada Ahlul Baik. Sedangkan kita sebagai pengikut ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah, harus tengah-tengah nih. Tidak boleh terlalu gulu, seperti Syiah, dan tidak boleh terlalu benci, sebagaimana kaum Khawarij yang dituru oleh orang-orang Wahabi. Orang Wahabi, orang Khawarij terlalu benci kepada duriyah Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang Syiah terlalu gulu, berlebih-lebihan, mendewakan duriyahnya Rasulullah SAW. Iqlam, ketahuilah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Syiah, yaitu beritikad oleh orang-orang Syiah. Al-Nasyabtu al-Imani, bahwa sesungguhnya syarat iman, syarat keimanan, yutawakafu, yaitu dihentikan al-itikadi atas kepercayaan. Keyakinan bi'imamatil a'immatil ma'sumina, yaitu pada kepemimpinan para imam yang ma'sum. Badan Nabi SAW setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Ahlus nama'ah, tidak. Tidak meyakini adanya iman kepada pemimpin, imam, imam pemimpin yang ma'sum, tidak. Tetapi kalau orang Syiah, wajib. Wajib mengimani adanya imamah, kepemimpinan. A'immatil al-ma'sumina, yaitu para memimpin yang ma'sum setelah Nabi Muhammad SAW. Wal-ma'naqas wa'al-itikadu bi'imamatil a'immati al-ithna'asyar. Maksudnya secara khusus, yaitu meyakini, mempercayai adanya kepemimpinan a'immah. Pemimpin Ithna'asyar, yaitu pemimpin yang dua belas. Sebenarnya Syiah, Ithna'asyar, ini juga berbeda dengan Syiah yang lain. Karena Syiah sendiri itu, menurut penelitian para ulama, itu sudah terpecah-pecah lebih dari 40 golongan. Hanya Syiah saja. Hanya Syiah saja belum ditambah dengan kelompok-kelompok firqoh-firqoh golongan-golongan umat Islam yang lainnya. Hanya Syiah saja sudah terpecah-pecah lebih dari 40 firqoh kecil-kecil. Lah firqoh-firqoh di antara Syiah sesama Syiah, itu saling kafir-mengkafirkan. Saling menghalalkan darah di antara mereka. Apalagi kalau di luar kelompok Syiah, Masya Allah. Lah kalau Syiah ini, ajaran Syiah menyebar ke Indonesia, sangat bahaya sekali. Bisa merusak keutuhan dan persatuan negara-kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat bahaya. Saudara-saudara kami, kalau kebingin mengetahui tentang pendapat-pendapat, madhab-madhab, perkataan-perkataan orang-orang Syiah yang terpecah-pecah itu, bisa mempelajari kita para ulama, salah satunya adalah kitab Al-Farku Bainal-Firoq. Al-Farku Bainal-Firoq yaitu berbedaan di antara firqoh-firqoh umat Islam yang disun oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Atau bisa juga melihat atau mempelajari kitab Al-Milal-Wannihal yang disun oleh Imam Asyarustani. Disitu banyak sekali, ia pendapat-pendapat orang-orang Syiah yang luar biasa, mengkhawatirkan, menyesatkan kepada umat Islam. Sedangkan Bahar bin Semit mengatakan di dalam bahasa Arabnya begini, Sesungguhnya keadaan keimanan itu digantungkan kepada para Habaib atau kepada Syed Ubaidillah. Bahwa sesungguhnya Syed Ubaidillah atau para Habaib itu, Dari putranya Syed Ahmad Al-Muhajir. Ini adalah kadar keimanan, masalah keimanan, Masya Allah. Ini adalah akidah, kepercayaan, keyakinan yang bid'ah. Bid'ah madmumah yang tercelah. Dolalah yang sesat. Jadi ini bid'ah yang tercelah, yang menyesatkan. Karena bid'ah menurut Ahlusul Jemaah, ada dua. Ada dua, ada yang bid'ah sayi'ah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah madmumah, dan ada bid'ah mahmudah. Dan bid'ah yang ikhtikot, itu pasti dolalah. Bid'ah yang bersifat akidah, keimanan, pasti dolalah, sesat menyesatkan. Oleh sebab itulah, Waisudadakukah muslimin wal muslimat, rahimahumullah. Mari ngaji, mendatangi para kiyai, mengaji kitab-kitab kuning, gundul. Jangan hanya ceramah-ceramah begitu saja, orasi-orasi begitu saja. Ini akan menyebabkan banyak kaum muslimin yang semakin awam, semakin awam. Kaum muslimin yang semakin awam, tidak dibimbing untuk menjadi alim dan pinter, tetapi dijadikan sebagai bahan pembotohan. Demikian, lebih kurangnya memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.